Seorang pria paruh bayar di Palibang, Sumatera Selatan harus kehilangan nyawanya di tangan satu keluarga yang merupakan tetangganya. Pasalnya korban dituding tak mau bertanggung jawab, lantaran telah menghamilkan anak perempuan pelaku. Korban tewas setelah dia niaya dan keroyok menggunakan senjata tajam oleh para pelaku di rumahnya sendiri. Peristiwa nahas ini diketahui terjadi pada selasa 21 Juli lalu seperti dikutip dari kompas.com. Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari Mustafa, 68 tahun, Tony Afrizal, 33 tahun, dan M. Roby, 21 tahun. Motif para pelaku baru diketahui saat ketiganya menjalin rekonstruksi yang digelar oleh unit pidum Satres Krimpore Stabes Palembang pada Senin 31 Agustus. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku memperanggakan sebanyak 16 adekan. Sebelum kejadian, pelaku Roby sempat bertemu korban bernama M. Sujono, 56 tahun, untuk meminta pertanggung jawaban seusai menghamili kakaknya yang berinisial AK hingga melahirkan bayi. Namun, korban menolak bertanggung jawab hingga ketiganya mendatangi rumah korban sembari membawa senjata tajam. Sujono pun tewas di rumahnya sendiri seusah dianiaya oleh ketiga korban dengan menggunakan senjata tajam. Namun, Roby bergilah aksi itu dilakukan lantaran korban lebih dulu menyerang mereka dengan senjata tajam. Kasat Reskrimpore Stabes Palembang, AKBP Nuriono menjelaskan, rekonstruksi itu digelar untuk melengkapi berkas pemeriksaan terhadap ketiga pelaku. Setelah selesai, mereka akan melimpahkan ke pihak kejaksaan untuk segera menjalani sidang. Sementara, FT, anak dari korban membantah jika ayahnya telah berselingkuh yang menyebabkan kakak perempuan dari pelaku melahirkan seorang anak. Ia pun meminta para pelaku dihukum setimpal lantaran telah menghabisi nyawa ayahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!